Tentang pewarisan sifat Jadi di dalam tubuh kita Ada zat untuk mewariskan sifat Namanya gen Apa zat untuk mewariskan sifat? Gen Nah, di dalam zat-atamu itu Di dalam gen Gen itu letaknya ada di kromosom Kromosom itu gabungan dari Atau untayan-untayan dari DNA DNA dan RNA Cuma ini gak enak deh Sini nih kayak yang ini Nah, tapi jaraknya agak mundur Apa namanya? Gen Gen itu adanya di dalam Kromosom itu terdiri dari Untayan-untayan DNA Tapi DNA sendiri itu zatnya apa sih? Zatnya namanya zat kimianya Asam nukleak Apa? Asam nukleak Dia tuh asam nukleak itu punya untayan-untayan asam nukleak itu Namanya histone Histone itu adalah untayan genetika DNA dari asam nukleak Terus ada lagi selain DNA namanya RMA Terdapat di DNA ini terdapat materi yang untuk menurunkan sifat Misalkan ibunya keriting Anaknya rambutnya lurus Eh, anak yang pertama rambutnya lurus Ikuti namanya satu anaknya keriting Yang satu ikel Nah yang ikel ini beda dengan bapak ibunya Tapi jangan dibilang anak pungut Iya, walaupun beda Karena itu kepaduan genetik Terus lanjut Di dalam sifat Sifat yang kelihatan mata Misalkan Rambut Ikal Misalkan Ini terlihat mata nggak? Ini disebut sifat fenotif Kalau di buah-buahan Berarti yang kelihatannya Misalkan buahnya bulat gitu ya Kalau nggak bulat berarti keriput Misalkan buahnya Kayak nggak segar gitu Terus ada warna hijau gitu ya Buah-buahan Ada warna kuning gitu Ini kelihatan mata nggak? Iya Ini semuanya disebut Fenotif Fenotif adalah Sifat yang tampak oleh mata kamu Tahan? Lawannya fenotif itu genotif Genotif itu simbol dari si DNA-nya Simbol dari gen-nya Misalkan Kalau bulat Ini boleh apa saja Jadi tidak ada ketetapan yang pasti Yang jelas Misalkan bulatnya dominan B besar Misalkan disebutnya bulat Lawannya bulat apa? Keriput Nah yang B kecil ini disebutnya keriput Jadi ngikutin yang dominannya Kalau yang dominannya misalkan warna merah Misalkan apel Apel ada apel aja? Apa aja? Apel merah Terus apel? Hijau Ya Misalnya dicerita apel merah Dominan terhadap apel hijau Berarti si apel merah simbol genotifnya M besar Apel hijau bukan H Apel hijau jadi M kecil Kenapa? Karena ngikutin si dominannya Kalau yang dominannya hijau Apel hijau dominan terhadap apel merah Maka hijaunya simbolnya H Berarti apel merahnya jadi H kecil Jadi ngikutin yang dominan ya Kalau dominan hurufnya huruf besar Yang tidak dominan namanya resensif Itu hurufnya huruf kecil Taham? Jadi tadi fenotif ini yang semua tampak mata Kalau dibikin jadi simbol-simbol Simbol-simbol gen ini namanya genotif Simbol gennya namanya apa? Genotif Ya Lanjut Ada kata dominan disitu Dominan adalah sifat yang menguasai sifat lainnya Berarti Kalau begini Yang dominan siapa? Merah Merah Kalau begini Yang dominan warna? Hijau Paham? Jadi dominan menguasai sifat lain Resensif itu yang tersembunyi Dikuasai Jadi kalau misalnya ada Ada ayahnya rambutnya Hitam misalkan Terus ibunya rambutnya pirang Tapi hitamnya dominan Berarti Rambut pirang ini Kami-kami dipersilakan Hitamnya H besar Ya Ini pirangnya Jadi H kecil Kalau nikah Nanti anaknya kemungkinan bisa begini kan Tapi ini munculnya Yang ini Ini hitam Ini pirang Tapi yang muncul yang mana? Yang hitam Kenapa? Karena hitam itu Dominan Berarti di dalam diri anak itu Ada Dia Unsur pirangnya Membawa sifat pirang Tapi gak kelihatan Masih pirang yang gak kelihatan ini Menjadi disebutnya Sifat Resensif Paham? Nah Jadi kalau ibumu Ikel Bapakmu keriting Rambut melurus Kamu bukan Anakmu Tenang Berarti kamu Mengeluarkan sifat Resensif Itu jadi sifat Resensif Anak ada yang keluar Banyak artis-artis Yang Ibunya cantik Bapaknya ganteng Anaknya Biasa aja Saya gak boleh Gak boleh bilang Jelek ya Nanti kena undang-undang Pasal Jadi Satu cantik Ganteng Anaknya biasa aja Gak kayak anak artis Bahkan gak mirip Sama sekali Bukan ya Bukan anak umut Berarti gen-gen cantik Yang dominan itu Gak keluar Dia malah Resensifnya Gitu Paham Ya Lanjut Kita ke Testasi Budangerti ya Penotip gen-gen Budangerti Alel Alel Penulisan gen Disebutnya Berpasangan Pasangan gen Itu disebutnya Alel Jadi jarang Untuk gen Gen itu yang bisa Gini Pasti sepaksa Kayak gini Nulisnya nih Ini Alel Sepasang Ini alel Begini juga Alel Begini Juga Alel Gitu H besar H besar H kecil H kecil Alel Begini B besar Besar Ini alel B kecil B kecil Jadi alel Alel Berarti Pasangan gen Berpasangan ya Kalau di Mikroskop Gen itu Bentuknya Kayak gini Kayak pita Pita gini Tapi karena dia Berpasangan Jadi begini Bentuknya Gitu Berpasangan Disebut Apa tadi Pasangan gen Alel Oke Kalau Pasangan gen Disebut alel Ada lagi Sifat yang disebut Diploid Dan haploid Kalau diploid Itu dua kali lipatnya Kalau haploid Itu tidak Berpasangan Jadi kalau diploid Semua gennya Kayak gini nih Digambar di Mikroskop Tapi kalau Ininya dihapus Namanya Haploid Paham Paham Aploid Nah kalau Gen yang ada Di badan kamu Namanya Kromosomnya Kromosom Autosom Tersenya Jangan sampai Salah Autosom Apa Kromosom tubuh Kalau kromosom Ini Kalau kromosom Yang untuk Selkelamin Gonosom Apa Kalau kromosom tubuh Itu 22 Pasal Kalau gonosom 23 Tapi kalau Untuk tubuh Itu diploid Sifatnya Jadi walaupun Kromosomnya 22 Kalau diploid Berarti Kali 2 Berarti 44 Tapi kalau gonosom Itu 23 Tapi sifatnya Kalau gonosom Artinya Diselkelamin Itu Sifatnya Haploid Jadi Di dalam Setiap tubuh Laki-laki Ini Cowok-cowok Berarti Ada Kromosom Namanya XY Ini namanya Kromosom Gonosom Yang membawa Sifat Nanti Kamu punya Anaknya Apa Kalau Misalkan Pertilab X Itu Untuk Perempuan Kalau Y Untuk Laki-laki Kalau Perempuan Di dalam Diri Perempuan Gonosomnya Hanya XX Jadi Kemungkinan Dia perempuan Dan perempuan Tidak punya Anak Berarti Cowok-cowok Saya ajarin Nanti Kalau kamu Sudah nikah Jangan Nyalahin Istri Kamu Kalau Kamu Tidak punya Anak Laki-laki Yang Salah Kamu Berarti Kenapa Karena Untuk Punya Anak Laki-laki Dia Harus Butuh Y Y Ini Kromosom Y Ini Gondosom Y Adanya Di Siapa Di Laki-laki Tidak Di Perempuan Kan Ada Tuh Anak Kalau Disini Terus Terus Anak Laki Diceraikan Istrinya Menha Dari Laki Istrinya Ngaco Kalau Perempuan Pasti Anak Iya Orang XX Jadi Kemungkinan Banyak Anak Perempuan Lebih Lebih Banyak Tiga Kali Lipat Ya Kan Gitu Paham Pantasan Kenapa Oh Memikirkan Sesuatu Ya Ini Jadi Kromosom Gondosom Haploid Apa Diploid Haploid Kalau Kromosom Tubuh Diploid Ya Lanjut Nah Kalau Di Dalam Perkawinan Manusia Itu Namanya Perkawinan Manusia Disebutnya Laki-laki Perempuan Orang Tuanya Bapak Dan Ibu Kalau Di Hewan Atau Tumbuhan Disebutnya Parent Dari Kata Parent 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 Berarti Kalau Parental Disebutnya Induk Jadi Bila-bila Ada Orang Tua Kan Hewan Emang Tumbuhan Ada Orang Tua Nya Nggak Disebutnya Induk Disebut P Kalau Di Dalam Persilah Nanti Saya Kampak P P Itu Adalah Induk Paham Simbolnya Parental Terus Lanjut Si Parental Sama Parental Nikah Punya Anak Tapi Kalau Nikah Ada Punya Anak Anak Enggak Mau Punya Anakan Berarti Dia harus Punya Namanya F Filial Filial Anak Ya Kala F Nya F Berarti Anak Ya Kalau F Nya F Nya Nya F Tiga Berarti Cicip Nya Mahal Enggak Iyakan Ketua Ketua Nah Yang Mengembangkan Teori Dari Genetika Ini Penurunan Sifat Ilmu Yang Pelajari Tentang Penurunan Sifat Genetika Itu Namanya Gregor Mendel Siapa Gregor Mendel Ada Ya Setelur Papan tulisnya peningin D Resesif C Interme Intermediate Intermediate Yang C Intermediate Intermediate D Dominan Resesif D Dominan Resesif Nomor 2 Perhatikan Diagram Persilangan Di bawah ini Putih Bunga merah Katanya Ini yang fenotifnya Disilangkan Dengan warna putih Gitu ya ceritanya ya Dia hasilnya Apa katanya Menghasilkannya Malah merah muda Merah muda Lihat disini Kalau merah Putih Terus yang keluar Warnanya merah Berarti merah Dominan Kalau merah Disilangkan Sama putih Tapi yang Keluarnya putih Berarti putih Yang dominan Tapi disini Dia malah Jadi merah muda Berarti Dia Sifatnya Disebut Intermedia Intermediate Sama persis 50% Dari sini 50% Dari sini Digabung Kayak tadi Ayahnya Rambutnya lurus Ibunya Rambutnya kritik Anaknya Jadi ikol Ikol kan lurus Dulu Terus bawahnya Bergelombang Berarti Itu Nama Sub Naksudnya Intermedia Paham Paham Nggak Intermediate Intermediate 50% Gabungin Merah Tambah Putih Jadi Merah Paham Berarti Jawabannya Apa Nomor Satu Tadi Intermedia Nomor Nomor Dua Tadi Coklat Katanya Parentalnya Itu Coklat Disilangkan Dengan Putih Terus F1 Berarti Siapa Anak Cucu Anak Anaknya Anaknya Berarti Coklat Di sini Tadi Kata dia Di cerita Itu Nah Sekarang Si F1 Ini Kalau Udah Besarkan Ya Anaknya Udah Gede Berarti Dia Bisa Melakukan Persilangan Dong Berarti Dia Nanti Suatu Hari Jadi Jadi P1 Dia Si Coklat Ini Jadinya Si P1 Ini Jadi Parental Ya Parental Itu Sama F1 Dengan Dia Sesamanya Ada Kata Disilangkan Disilangkan Sesamanya Khusus Untuk Tumbuhan Ya Kalau manusia Gak boleh Gak bisa Nah Tumbuhan Atau Ini Coklat Tama putih Dedi Coklat Berarti Dominum Siapa Coklat Kalau Keluangan Coklat Disini Simbol Gennya Ini Genotif Genotif C Besar C Besar Jadi Jadi Kenapa Harus Dua Karena Tadi Harus Sepasang Alanya Kalau Udah Kayak Gini Ambil Namanya Satu Aja Ini Jadi Si Kelamindianya C Besar Ini C Kecil Kalau Disilangkan Jadi C Besar C Kecil Berarti Keluarnya Tetap Coklat Kan Nah Jadi Udah Jadi Udah Besar Jadi Orang Tuan Disilangkan Sesamanya Disini Berarti Disini Dia Punya Induk Huruf C Besar Punya Juga C Kecil Punya Lagi Punya Lagi Cara Menyilangkannya Gimana Cara Menyilangkan Satu-satu Kayak Aljabar C Besar Sama C Besar Jadi C Besar C Besar C Besar Ini Sama C Kecil Ini Sama Ini Harusnya C Kecil C Besar Tapi Tetap Nulisnya Harus Yang Gede Dulu C Besar C Kecil Sama Dia C C Terus Pertanyaannya Apa Sifat Keturunan F2 Apabila F1 Disilahkan Antar Sesamanya Sesamanya Berarti Gini Adalah Nah Ini Berarti Yang keluar Ini Genotif 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 Kalau Di Matamu Keliatannya Coklat 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 Betul Ini Coklat Juga Karena Walaupun ada C Kecil Dia tetap Dominan Coklat Ini Coklat Yang ini Putih Paham gak Berarti Coklatnya Ada berapa Tiga Coklat Satu Putih Yang mana Jawabannya Paham gak Persilangan Semacam ini Disebutnya Persilangan Monohibrida Monoh Itu Satu Hibrida Artinya Persilangan Menyilangkan Satu Jenis Yang beda Jenis Siapa Jenis Warnanya Kalau Warna Amang Warna Jadi Monohibrida Tapi Kalau Ada Soal Gini Buah Mangga Besar Rasa Manis Disilangkan Dengan Mangga Kecil Rasanya Asam Ada Berapa Sifat Yang Beda Selain Nyebutin Ukuran Dia Nyebutin Rasa Berapa Bedanya Kalau Dua Persilangan Itu Disebutnya Di Hibrida Artinya Persilangan Hibrida Persilangan Itu Dua Sifat Beda Kalau Monohibrida Satu Sifat Beda Persilangan Satu Sifat Beda Kalau Menyilangkan Domba Besar Bulunya Tebal Pendek Domba Besar Bulunya Tebal Terus Warnanya Hitam Dengan Domba Kecil Bulunya Tidak Tebal Dan Berwarna Putih Ada Berapa Sifat Beda Tiga Dicerita Itu Berarti Namanya Teri 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 Tahan Silahkan Dicatet Semuanya Buat Kota Ini soal Yang akan Dibahas Hari Ini Ini Terima kasih telah menonton!